Intro Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari minggu Waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Waktunya kita beribadah di sekolah minggu Adik-adik yang ada di depan layar kaca Baik di depan handphone atau di depan laptop atau di depan TV Sekarang kita mau siap-siap untuk masuk beribadah bersama Walaupun kita berada di tempat yang berbeda Tapi penyertaan Tuhan ada untuk kita semua Dan untuk itu kita mau berdoa memulai ibadah kita Adik-adik lipat tangannya Tundukkan kepala tutup matanya kita mau berdoa Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga dimuliakanlah namamu Terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang waktu dalam kehidupan kami Dan kami saat ini berkumpul Walaupun berada di tempat masing-masing Tapi kami berkumpul di dalam hadiratmu Dan saat ini kami mau menikmati ibadah kami pada hari minggu pagi ini Bapak berkatilah kami supaya kami benar-benar bisa merasakan hadiratmu Dan kami bisa lepas menikmati ibadah ini Hanya di dalam nama putra tunggal Tuhan kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom adik-adik Semuanya mari yuk kita bangkit berdiri Kita mau puji Tuhan Kita mau menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus padaku Bertambah-tambah Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus padaku Dalamnya Dalamnya Lebih dari laut Lebarnya Mengalili bumi Tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus padaku Dalamnya seberapa Dalamnya 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 Lebih dari laut Lebarnya Lebarnya Mengalili bumi Tingginya Tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus padaku Kasih Yesus Kasih Yesus padaku Kasih Yesus padaku Kasih siapa? Kasih Yesus padaku Kita nyanyi Kita nyanyi setinggi tingginya Langit Setinggi tingginya Langit Lebih tinggi Kasih Yesus Kasih Yesus padaku Kasih Yesus padaku Kasih Yesus padaku Kasih Yesus Kasih Yesus Hei Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Lagi ya Setinggi tingginya Langit Setinggi tingginya Langit Lebih tinggi Kasih Yesus ku Sedalam Dalam 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 Lagi kasih Yesus, kasih Yesus, hey kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa? Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay, puji Tuhan. Terima kasih. Aku harus pegang hati peka. Agar ku pahami rencana-Mu. Dan ku ikuti rencana-Mu. Sekali lagi kita katakan ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Agar ku pahami rencana-Mu. Aku sebagai. Aku sebagai tanah rias. Engkau penjunanku. Ya Tuhan ku rela kau bentuk. Lembutkan hatiku. Selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liar. Aku sebagai tanah liar. Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela kau bentuk Lembutkan hatiku, selembut kasihmu Yesus Ku berjalan di jalanmu, ku berjalan Ku berjalan di jalanmu, ku berjalan Ku berjalan di jalanmu Mari kita lipat tangan, kita berdoa Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti firmanmu yang akan kami dengar sebentar lagi Biar kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Halo teman-teman Wah, asik hari ini sekolah minggu lagi ya Iya Tapi, kok gak ada kakaknya? Kemana? Iya, padahal aku mau tanya sesuatu Apa-apa-apa? Nanti aja, tapi kita panggil dulu yuk kakaknya Satu, dua, tiga Kakak Halo adik-adik Hai Kalian kompak sekali Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya hari ini sebelum dengar firman Tuhan Kita mau kenalan dulu nih dengan teman-teman kita Kalian kakak beradik ya? Iya Kita mau tanya nih namanya satu persatu Coba yang paling tua mana? Aku, aku, aku Ya, namamu siapa? Namaku Botek Ah, Botek namanya Terus kemudian selanjutnya Aku, aku nomor dua Nama aku Botek Aku punya adik lagi Iya, siapa adiknya? Itu namanya Nama aku Botek Ah, oke Selanjutnya adiknya yang mana lagi? Ini, yang ini aku Oke Halo, namaku Botek Ah, dan yang bungsu? Aku Botek Wah, sudah lengkap Kaku, kami ini adalah Bovai Namanya keren banget Bovai Iya Iya Kak Iya Aku mau tanya Mau tanya apa sih? Itu, aku lagi bingung Bingung apa? Ini, aku kan punya teman Iya Terus, teman aku itu Iya Minta tolong Minta tolong apa ya? Itu, dia mau minta tolong Aku kasih Itu alat tulis Terus? Tapi aku gak bisa tolong dia Kenapa kamu gak bisa tolong? Karena aku juga butuh ditolong Oh, begitu Iya Oh, kamu gak bisa tolong Karena kamu juga sedang membutuhkan pertolongan ya? Iya Eh, di Alkitab ada loh Kisah tentang Paulus dan Silas Oh Iya Mau dengar semuanya? Mau Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 Kisah tentang Paulus dan Silas sedang berada di kota Pilipi Di kota mana? Pilipi Kota Pilipi itu adik-adik wilayah dari Makedonia Ngapain ya Paulus dan Silas di kota Pilipi? Paulus dan Silas di kota Pilipi melayani banyak orang Supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Adik-adik tau gak apa yang terjadi? Apakah ketika Paulus dan Silas melayani orang-orang Dan orang-orang diberkati Ada orang-orang yang tidak suka terhadap Paulus dan Silas Hah, kenapa? Karena mereka merasa dirugikan terhadap kehadiran Paulus dan Silas Terus adik-adik tau gak apa yang terjadi? Mereka tangkap Paulus dan Silas Mereka pukulin Paulus dan Silas Wah, mereka seret Paulus dan Silas Terus Paulus dan Silas dimasukin ke dalam penjara Oh, kasihan ya Paulus dan Silas ya Nah adik-adik kemudian orang-orang yang menangkap Paulus dan Silas ini Pesan kepada kepala penjara Pesannya sedemikian Kepala penjara Kepala penjara Tolong jaga ya dua tawanan ini Jangan sampai lepas Jangan sampai kabur Taruh dia di penjara paling tengah Wah, adik-adik Paulus dan Silas dibawa masuk ke dalam penjara yang paling tengah Kemudian Paulus dan Silas dibelenggu Kakinya dipasung Wah, kasihan Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika dia ada di dalam penjara Pada tengah malam terdengarlah suara Ternyata Paulus dan Silas berdoa dan mengangkat ujian buah Wah, ujiannya sangat indah sekali Sampai seluruh tawanan di dalam penjara itu mendengarkan pujian kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas Terus adik-adik ketika pujian itu diangkat dinyanyikan kepada Tuhan ada sebuah kejadian yang sangat hebat terjadi Apa kak? Wah, ya itu gempa bumi terjadi Belenggu-belenggu seni-seni penjara semua lepas Iya, pintu-pintu terbuka bahkan semua tawanan yang dibelenggu kaki dan tangannya semuanya lepas Karena pujian yang dinyanyikan Paulus dan Silas kepada Tuhan Wah, luar biasa Iya Kemudian apa yang terjadi yang kedua Ketika kepala penjara tahu semua pintu-pintu terbuka Kepala penjara mengangkat pedangnya Ah, jangan Apa yang dilakukan? Dia mau bunuh diri adik-adik Tapi Paulus mengatakan Jangan, jangan kau celakakan dirimu Karena kami semua masih ada di tempat ini Wah, akhirnya Kepala penjara tidak jadi bunuh diri adik-adik Kenapa? Karena Rasul Paulus dan Silas menaruh belas kasihan kepada kepala penjara Wah, harusnya Tolong aku supaya aku selamat Dan Rasul Paulus mengatakan Kalau kamu mau selamat Percayalah kepada Tuhan Yesus Maka kepala penjara Maka kepala penjara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kepala penjara diselamatkan Dan seluruh keluarganya juga diselamatkan buat Tuhan Yeay Dasyat ya Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah kita tetap bisa menaruh belas kasihan kita Menolong orang lain yang butuh ditolong adik-adik Wah, aku jadi mengerti kak Iya Gimana? Aku juga harusnya seperti Paulus dan Silas ya Iya dong Walaupun aku susah, tapi aku harus bisa menolong teman aku itu Betul sekali Aku harus punya belas kasihan Iya betul sekali Iya Nah, ada lagi yang lain yang mau menolong temannya ada? Ada, ada aku, aku Oh iya, apa yang kamu lakukan? Aku mau tolong teman aku Iya Buat kasi kota internet Nah, itu bagus Untuk apa? Mereka bisa belajar dari jarak jauh Nah, itu dia adik-adik Oh bagus Emang kamu punya uang untuk beli pulsa internet? Hmm, enggak ada Loh, kalau enggak ada gimana tolongnya? Aku bisa pakai tabungan Nah, itu baru keren adik-adik Ya, kita bisa berbagi dengan cara apapun Apalagi kita tahu kondisi bangsa kita sekarang Sedang mengalami pandemi apa? Corona Pinter Banyak orang yang kelaparan adik-adik Banyak orang yang mengalami kesusahan Banyak orang yang papa mama yang sudah tidak bekerja lagi Jadi, mari kita menolong mereka Walaupun mungkin kita punya hanya sedikit Tapi, kita mau berbagi kepada orang lain Kisah Paulus dan Silas ini Memberi teladan kepada kita semua Mari, memiliki hati yang berbelas kasihan Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Berbelas kasihan Iya Oleh sebab itu, mari kita berdoa ya Supaya kita mendapatkan hati yang memiliki belas kasihan Ayo kita semua ambil sikap doa Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini kami belajar tentang Bagaimana kami memiliki belas kasihan Kepada teman-teman kami Kepada semua orang Walaupun kami sedang dalam kesulitan Sedang dalam kekurangan Ajar kami untuk kami berbagi kasih Kepada semua orang Agar semua orang melihat Perbuatan kami yang baik Dan memuliakan nama Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Halo adik-adik semua Saatnya kita akan atal palan Atal palan kita hari ini terdapat dalam kolose 3 ayat 12 Sekali lagi kolose 3 ayat 12 yang bunyinya Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Sekali lagi Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Halo adik-adik Saatnya kita mau membuat aktivitas Hari ini kita mau membuat kotak ucapan buat stiker-stiker, buat kartu surat gitu ya Tapi sebelumnya adik-adik siapin dulu kertas origami di rumahnya masing-masing Warna-warni biar nantinya jadinya lucu oke Dan siapin juga gunting juga lem kertasnya oke Kita mulai ya Tapi sebelumnya kita harus lipat dulu kertasnya Ukuran kertasnya itu lebarnya itu kurang lebih 2 inci ya Ikutin kakak ya adik-adik Kita lipat dulu Terus kita mau bikin kartu ucapannya Nanti kalau udah jadi seperti ini Simpan dulu terus kita mau bikin kartu ucapannya Kalau misalnya ini adik-adik punya kartu ATM seperti ini di rumah bisa digunakan ya untuk melipat kertasnya Oh iya Kebalik adik-adik Terima kasih telah menolak Tampak jadi hirang kuru-tampak Setelah seperti ini Kita lem ya Biar dia melekat Setelah kita lem Kita lipat dua Nah Jadi seperti ini Kita Mau satukan sisi tengahnya Untuk lem yang di tengahnya Kita bisa pakai double tip Nah nanti jadinya seperti ini Nah setelah itu Kita masukkan ke Kertas yang sudah kita lipat tadi Karena tadi kakak udah siapin Dua buah Jadi adik-adik boleh tambahin lagi Sampai lima atau empat Kertas seperti ini Lalu kita tempelkan lagi Tapi menggunakan double tip Yang lain Kita tempel seperti ini Kita usahakan sejajar ya Kalau misalnya kurang sejajar Boleh dibunting ujungnya Biar nanti dia sama rata Nah kita bikin sampai Seberapa kita mau bikin Nanti Kalau misalnya ada stiker-stiker Boleh disimpan Atau apa Benda-benda kecil Mainan-mainan adik-adik Boleh disimpan tuh Terus Ditaruh ke tempat yang Seharusnya Nah Setelah itu Boleh dipasang Stiker-stiker seperti ini Biar lucu Nah jadinya nanti Seperti ini adik-adik Lucu kan Boleh ditaruh loh Disini tulis Apa gitu yang mau ditulis Oke Nah sampai disini Aktivitas kita hari ini Kita mau tutup ibadah kita Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat Saat ini Kami sudah Selesai ibadah Memuji menyembah Tuhan Dan juga aktivitas kami Tuhan berkati setiap kami Dimanapun kami berada Biarlah kami Senantiasa mengalami Suka cita Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Oke adik-adik Sekian ibadah kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa